Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Sefi Raja Semin Ani Suhur Dengan NIM 201.394, kelas PGPU 3B Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Tahap perkembangan bermain anak Menurut Sarah Smilenski Sarah Smilenski adalah seseorang yang lahir pada tanggal 28 Januari 1922 Di Yerusalem, Palestina Nah, beliau adalah seorang guru besar di Tel Aviv, Universiti Israel Menurut Smilenski, setiap anak itu harus mengalami pengalaman bermain yang banyak Nah, anak usia dini ini belajar melalui panca indranya Dan melalui hubungan fisik dengan lingkungan Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap perkembangan bermain anak menurut Smilenski Terdapat beberapa tipe bermain dalam pembelajaran yang dijabarkan oleh Smilenski Seori ini merupakan adaptasi tahap perkembangan bermain kognitif dari piase Dan Smilenski ini membagi perkembangan bermain kognitif anak atas empat Ada apa aja sih? Pertama, yaitu ada bermain fungsional atau fungsional play Nah, bermain seperti ini biasanya tampak pada anak berusia 1-2 tahun Yang berupa gerakan yang bersifat sederhana dan berulang-ulang Nah, pada tahap ini juga kegiatan bermainnya dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat permainan Nah, misalnya seperti anak berlari-lari, mendorong, melompat, dan sebagainya Kedua, yaitu bermain bangun-membangun atau constructive play Nah, bermain membangun ini dapat terlihat pada anak yang berusia 3-6 tahun Nah, dalam kegiatan bermain ini Anak membentuk sesuatu atau menciptakan bangunan tertentu Dengan alat yang tersedia Misalnya, anak membuat rumah-rumahan dengan balok kayu Lalu, menggambar Terus, menyusun kepingan-kepingan kayu bergambar Dan semacamnya Lalu, yang ketiga ada bermain pura-pura atau make-believe play Nah, kegiatan bermain pura-pura ini mulai banyak dilakukan oleh anak yang berusia 3-7 tahun Nah, dalam bermain pura-pura ini Anak mendidikan kegiatan orang yang pernah dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari Atau, anak juga dapat menirukan Melakukan peran imajinatif Seperti memainkan tokoh yang dikenalnya melalui film kartun atau dongeng Nah, jadi pada tahap ini tuh Anak meniru sesuatu Misalnya, anak berperan sebagai polisi Dan sebagainya Yang keempat, yaitu Permainan dengan peraturan atau games with rules Nah, kegiatan permainan ini umumnya biasanya dapat dilakukan oleh anak yang berusia 6-11 tahun Nah, dalam kegiatan bermain ini Anak sudah memahami dan bersedia mematuhi aturan permainan yang ada Nah, aturan permainan ini pada awalnya diikuti oleh anak berdasarkan Yang diajarkan oleh orang lain Tetapi, lambat laun Anak itu memahami bahwa aturan itu dapat dan boleh dirubah Sesuai kesepakatan orang yang terlibat di dalam permainan tersebut Nah, asalkan tidak terlalu menyimpan jauh dari aturan umumnya Jadi, pada tahap ini tuh Anak sudah mengerti aturan yang ada di dalam permainan Misalnya, anak main kasti Main galah asin, gobak sodor, ular tangga, monopoli, kartu, dan sebagainya Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Bermain menurut Smilenski ini merupakan Suatu kegiatan yang sederhana dan semakin lama itu semakin kompleks atau semakin rumit Nah, ditandainya dengan penggunaan peraturan dalam permainan yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan Kegiatan bermain yang tadi sudah dijelaskan itu Untuk mengembangkan seluruh kemampuan kognitif pada anak usia dingin Nah, begitulah kira-kira tahap perkembangan menurut Smilenski Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih